Assalamualaikum Halo semuanya Jumpa lagi di channel Dapur Bunda Naning Di video kali ini Bunda mau bikin Madonna Puding Cake Perpaduan antara cake dan puding Yang lembut Legit dan seger Pastinya Cocok buat isian snack box Ataupun ide jualan Yang ingin tahu apa saja bahan dan cara membuatnya Yuk tonton terus Videonya ya Sampai selesai Cara membuatnya Pertama-tama kita buat cakenya dulu Dalam wadah masukkan 2 butir kuning telur Tambahkan dengan 1 butir telur utuh 60 gram atau sekitar 4 sendok makan Gula pasir 1,4 sendok teh vanili bubuk Dan setengah sendok teh SP Selanjutnya Ini semua bahannya dimixer Sampai mengembang berwarna putih pucat Dan kental berjejak Menggunakan kecepatan mixer Yang paling tinggi ya Setelah mengembang berwarna putih pucat Dan kental berjejak Seperti ini Selanjutnya matikan dulu mixernya Siapkan saringan atau ayakan tepung Masukkan 50 gram tepung terigu Kedalam ayakan Tambahkan 10 gram susu bubuk Kemudian ini bahan keringnya diayak Supaya gak ada yang mengerindil Setelah bahan keringnya selesai diayak Selanjutnya ini dimixer lagi Bersama adonan Cukup sampai tercampur rata aja ya Gak usah terlalu lama Kalau bahan keringnya udah tercampur rata Dengan adonan Lalu terakhir tambahkan 50 gram margarin Yang sudah dicairkan Dimixer lagi sebentar Asal rata aja ya Nah ini udah cukup Matikan aja mixernya Lalu sisihkan Lalu aduk lagi bagian pinggirnya Menggunakan spatula Dan pastikan kalau semuanya udah tercampur rata Teksturnya seperti ini ya Selanjutnya disini bunda sudah siapkan loyang Ukuran 20x20 Yang sudah dioles margarin Dan dilapisi dengan kertas roti Selanjutnya langsung aja Masukin adonan cakenya ke dalam loyang Kemudian diratakan ke seluruh permukaan loyang Setelah rata ke seluruh permukaan loyang Selanjutnya ini dihentak-hentakan beberapa kali Supaya udara yang ada di dalamnya bisa keluar Selanjutnya ini siap di oven Sebelumnya disini bunda sudah panaskan oven Dengan suhu 170 derajat Menggunakan api atas bawah Kalau ovennya udah panas Langsung aja masukin adonan cakenya ke dalam oven Panggang selama kurang lebih 25 menit Atau sesuaikan oven masing-masing Setelah dipanggang selama kurang lebih 25 menit Ini cakenya sudah mateng Langsung aja keluarkan dari oven Selagi hangat Ini bisa dikeluarkan dari loyang ya Disisir dulu bagian pinggirnya Kemudian langsung aja dibalik loyangnya Nah seperti ini hasilnya Langsung aja dibuka kertas rotinya Kemudian disini bunda sudah siapkan loyang ukuran 18 x 18 Ini bunda lapisi lagi dengan kertas roti Kemudian bunda pindahkan cake yang sudah matang tadi ke dalam loyang yang baru Ini loyangnya ukuran 18 ya Jadi lebih kecil Langsung aja dimasukkan dan dirapikan sambil ditekan-tekan Hingga rapat seperti ini Lalu ini disisikan dulu Sekarang buat puding lapisan pertamanya Dalam wadah masukkan 2 butir putih telur Selanjutnya ini dimixer sampai mengembang dan kaku Kalau sudah mengembang dan kaku seperti ini Matikan mixer Lalu ini disisikan dulu ya Siapkan panci atau wadah untuk memasak Lalu masukkan 1 bungkus agar-agar plain 1,4 sendok teh vanili bubuk 60 gram atau sekitar 4 sendok makan gula pasir 300 ml susu cair Terakhir tambahkan setengah sendok teh pasta pandan atau secukupnya aja ya Kalau teman-teman suka manis Ini gulanya boleh ditambah sesuai selera Selanjutnya ini diaduk-aduk dulu sebelum dimasak hingga rata Kalau udah rata ini siap dimasak Masak di atas api sedang Cenderung kecil sambil diaduk hingga mendidih Kalau udah mendidih seperti ini langsung aja matikan api kompor Lalu angkat Langsung aja selagi panas Adonan puding pandannya Dimasukkan atau dicampur dengan putih telur yang sudah kita kocok kaku tadi Ini dimasukkan secara perlahan sedikit demi sedikit Sambil dimixer Ini gunakan kecepatan rendah aja ya Dimixer hingga rata Kalau udah tercampur rata matikan mixer Selanjutnya ini aduk lagi menggunakan spatula bagian pinggirnya Supaya tercampur rata semua ya Nah ini udah tercampur rata semua Ambil loyang yang berisi kek tadi Lalu tuang puding lapisan pandannya ini Ke atas kek seperti ini Ini dituang semua ya Nah seperti ini Kalau udah ini disisikan dulu hingga set dan dingin Sekarang buat puding lapisan terakhir Dalam panci atau wadah masukkan satu bungkus agar-agar plain Tambahkan dengan 120 gram gula pasir atau sekitar 8 sendok makan Dan 600 ml air putih Terakhir tambahkan secukupnya pewarna makanan Disini bunda pakai merah muda secukupnya aja Aduk hingga pewarnanya tercampur rata Kalau kurang ini bisa ditambah ya Sesuai selera Kalau udah tercampur rata Selanjutnya ini siap dimasak Masak di atas api sedang Cenderung kecil sambil diaduk Hingga pudingnya ini mendidih ya Setelah mendidih seperti ini Langsung aja matikan api kompor Dan angkat Setelah puding busa atau puding pandannya ini set atau mengeras Ini ditusuk-tusuk dulu menggunakan garpu seperti ini ya Supaya gak mudah lepas satu sama lainnya Kalau udah langsung aja Ini puding lapisan terakhirnya disiram Ke atas puding pandan Seperti ini Ini dituang semua ya Sampai selesai Kalau udah dituang semua Lalu biarkan pudingnya ini set dan dingin dulu ya Setelah pudingnya set dan dingin Seperti ini Ini udah mengeras ya Langsung aja Ini bisa dikeluarkan dari loyang Ini langsung bunda keluarkan Seperti ini Ini kita buka Kertas rotinya Dan ini mau bunda balik lagi ya Jadi Cake-nya itu terletak di bagian bawah Dan pudingnya di atas Hasilnya seperti ini teman-teman Ini siap dipotong-potong Sesuai selera Nah ini Madonna puding cake-nya Udah bunda potong-potong Seperti ini ya teman-teman Ini hasilnya Cantik banget Ini bisa dibuat isian Untuk snack box Atau ide jualan Dan cemilan di rumah Ini warnanya menarik Dan hasilnya cantik Cocok banget Kalau buat ide jualan Atau cemilan di rumah ya Dibuat isian snack box Juga cantik Sekarang bunda mau cobain dulu Bismillahirrahmanirrahim Ini enak banget Lembut Perpaduan antara cake dan puding Pudingnya ini juga dua macam ya Ada puding busa dan puding biasa Ini enak banget Semuanya lembut Legit dan seger dari pudingnya ya Ini enak banget Teman-teman bisa potong Puding cake-nya ini Sesuai selera ya Disini bunda potong menjadi 24 potong Atau bisa juga dipotong Menjadi 30 potong Sesuai selera Selamat mencoba ya Semoga video dari bunda Dapat bermanfaat Kalau teman-teman suka Dengan video bunda Boleh subscribe Like, komen, dan share Serta nyalakan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari bunda Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton